Assalamualaikum Waalaikumsalam Saya dulu itu jilbabku tidak sesimpel ini Dulu itu saya jilbabku bagaya Memang sering pakai jilbab Jilbab bunga-bunga Itu susah sekali Karena harus disiram setiap hari Kalau pagi disiram air Kalau sore disiram siraman rohani Terus saya juga dulu itu Suka pakai jilbab itu Lapis-lapis Kadang lapis lima Kadang lapis tujuh Teman-temanku ejek-ejek saya lagi Seri itu jilbab atau kain kafan kah? Terus saya juga itu Kalau pakai jilbab dulu Kalau lapis-lapis Pasti banyak penitinya juga Pasti banyak jarumnya Itu bukan tutup aurat Itu terapi aku puntur Terus jilbab Jilbab saya dulu itu Waktu bagaya itu ada Disini penjolan tinggi Teman-temanku pernah tarik jilbabku Mungkin dikira kondek Ternyata kepala aku memang lonjong Nama saya ini Seri Rahayu Saya dari Makassar Orang Makassar itu terkenal Karena kerasnya Mereka keras Mereka kasar Saya kalau pakai jilbab Sekarang itu ada istilah cabai-cabean Itu untuk ABG yang seksi Dan nakal Jadi kalau saya yang kecil dan pendek Dan ringan ini seksi dan nakal Saya pasti dipanggil Toge-togean Saya ini tinggal satu-satunya Komik perempuan disini Teman-temanku Semuanya itu laki-laki Rambut mereka di makeover Di Mohawk dan lain-lain Saya didatangi sama mbaknya Mau di makeover Saya bilang Ih buat apa Saya kan pakai jilbab Terus mbaknya bilang Iya jilbabmu mau di belah tengah Terus ya Kemarin saya digombal sama cowok Untuk pertama kalinya dalam hidupku Cowoknya bilang seperti ini Cewek Ayah kamu Penjual gitar ya Terus saya bilang dalam hati Saya harus jawab Iya ini Supaya gombalannya berlanjut Terus saya bilang Iya kok tau Terus dia bilang Iya soalnya kau mirip ukulele Terus ya Saya pulang dari Kemakasar 4 hari yang lalu Terus saya keluar jalan-jalan Ada orang yang sapa saya Dia bilang Mbak sepertinya saya pernah lihat Mbak di TV Terus saya bilang dalam hati Berarti dia pernah lihat Saya stand up ini di kompas TV Terus saya bilang Iya memang kenapa Terus dia bilang Oh iya berarti betul Mbak ini yang nyanyi Siapa yang cinta Pada nabinya Tentang makanan Saya juga ingat tentang restoran Restoran di Indonesia itu membingungkan Kenapakah semua pelayannya itu Bajunya harus sama Itu pelayan atau gerben Bajunya sama semua Saya pernah makan di restoran Solarinta Solarita Saya pernah makan di restoran Solarita itu pelayannya Bajunya sama semua putih hitam Bajunya sama Kondeknya sama Tingginya sama Makeupnya sama Gajinya sama Itu buat beli baju putih hitam Kalau di restoran itu Banyak orang-orang yang makan Tapi makanannya itu Tidak dihabiskan Kasian orang-orang yang Dular sana yang butuh Misalnya seperti Peminta-minta Pengemis Salah satunya saya Itu tidak enak sekali Terus di restoran juga itu Kita bisa lihat Sifat dasarnya Cewek sama ibu-ibu Itu kalau cewek sama ibu-ibu Di restoran Kalau tidak suka sama makanannya Pasti protes Dia panggil pelayannya Mas Ini makanannya kenapakah Sudah hitam Hangus Bau Ini makanan Atau keling Pertamanya Saya itu Ke bioskop Di Makassar Itu di dalamnya gelap Makanya saya bawa obor Tapi petugas hotelnya Tahan saya Dia bilang Tidak boleh Kenapa kau bawa obor kah Primitif Terus obor saya Ditahan Diambil Diganti dengan Lampu Petromax Belum lagi Kalau misalnya Di bioskop itu Selalu saja ada gangguan Kalau misalnya Kita sudah duduk tenang Menonton Pasti ada saja Tendangan dari belakang Yang tendang Sandaran kursi kita Serius Bahkan saya pernah Ada orang Kasih naik kakinya Di kepala aku Serius Saya tidak mau ganggu orang Seperti itu Itu jahat Saya tidak mau ganggu orang Seperti itu Karena kaki saya Tidak sampai Betulan Tapi saya pernah coba Satu kali Dan kaki saya itu sampai Betulan Kaki saya itu sampai Tapi semua badanku Ada di lantai Kalau suatu saat Saya menjadi pemain film Terkenal Kalian pasti tahu Saya mau main film Dengan siapa Iya betul Raditya Dika Dan kalian pasti juga tahu Saya mau main film Jenis apa Betul Film romantis Iya saya mau main film romantis Dengan Raditya Dika Tapi di channel Animal Planet Pemilu itu Erat kaitannya dengan Serangan Fajar Erat kaitannya dengan Serangan Fajar Serangan Fajar itu Menyuap warga Dengan cara Memberikan uang Atau Sembako Dan kita itu Harus menentang Kita itu harus menentang Saya kemarin Ketemu sama bapak-bapak Yang petugas Serangan Fajar Yang membagikan Gula pasir Saya tegur Pak Bapak ini Sudah tahu ini Dilarang Ini curang Pak ini suap Tidak baik Kenapa Tetangga saya dikasih Dua kilo Saya cuma satu kilo Lagian Pak Ini akhir bulan Jadi pasti bapak tahu Saya tidak butuh Gula pasir Saya butuh Pembalut Akhir bulan Jadwal Datang bulan saya Saya sudah puber Ya serius Dan Dan Begini Kalau misalnya Pemilu itu Dan kampanye Pasti selalu ada Dibagikan baju kaos Selalu banyak sekali orang Bilang baju kaos itu Bahannya jelek Baju kaos party itu Bahannya jelek Siapa bilang Saya kalau di rumah Selalu pakai itu Baju kaos di rumah Pakai buat Perlantai Tapi pernah satu kali Saya pakai di badan Tapi badan saya Yang pelantai Saya serahayu Terima kasih Selamat menikmati Terima kasih